Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman hari ini saya bersama Bung Refri Harun sama Rama Sarita akan mengajak berkunjung ke rumah Mbak Neno atau orang banyak Bunda Neno tapi saya enggak suka panggil Bunda nanti ketua panggilnya Mbak saja ya gitu yuk kita gabung sama dengan disini ada Rama Sarita Halo Raman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Bung Refri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang kelihatannya karena hari lebaran pertama kita udah siap mau gerabung dengan Mbak Neno ya Mbak Neno kelihatannya sudah mulai menyiapkan kuih-kuih lebaran Assalamualaikum Mbak Neno Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merhaban Rahman Abang dan juga Mas Hersu senang banget ketamuan aduh kayak ketamuan ini nih dewa-dewa dewa-dewa medsos enak banget bisa sama-sama nih aku udah siapin nih tuh aduh ayo kita lebaranan di rumahku tidak terahmi online biasanya biasanya saya pulang kampung nih udah ini udah lebaran kedua kali saya nggak pulang kampung oh iya 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 biasanya tiap lebaran saya pulang kampung oh emang Refi masuk ke truk ditutupin gitu bawa sepeda motor enggak masalahnya sebenarnya keramatnya sudah sudah ini sudah pass away oke ya ya sama serba-serba ini pulang kampung ya Mas Hersu terima kasih atas kedatangannya semuanya dan juga mengut kita semua kita ucapin dong buat semuanya pemirsa semuanya takabal Allah minna wa minkum takabal ya kary gitu halal nih halal mohon maaf lahir batin madu Mbak Neno lengkap ya hidangannya itu apa aja itu ada ada mete ada ada bit apa Bipang ambawang nggak yang belas ya walaupun ini kecoklatan ini bukan Bipang bukan juga Jipang bukan iya ini semuanya halal masa kita orang muslim suruh makan yang ada nggak halalnya nggak mungkin kan Jipang itu adipati Jipang Arya Penangsang orang Palembang tahu Arya Penangsang hebat hebat di NTT oh itu kupang ya oh waduh deh Mas Hersu ucapin dulu dari Sabang dari Aceh sampai Papua ya sebutin dong semuanya ya oke saya kira ini karena kita ngobrol bareng bersama dengan channelnya Realita TV Terus Nyenong Warisman Official Revli Harun dan juga Hatsbun Ovoid jadi kepada seluruh subscribers kita di seluruh dan five viewer ya tidak semua subscriber ya viewer kita disuruh dari Sabang sampai Merauke dan bukan hanya dari Sabang sampai Merauke loh banyak sekali loh sahabat-sahabat kita yang di luar negeri ini juga terhubung bersama dengan Indonesia itu melalui berbagai siaran teman-teman kita semua gitu saya sih banyak mendapat ucap terima kasih oh Mas terima kasih tuh Mbak Neno Bang Refli Harun juga Ramah Sarita dengan sekarang itu walaupun mereka berada jauh di luar negeri banyak diaspora teman-teman kita disana dia merasa tetap terhubung dan up to date dengan persoalan-persoalan di tanah air jadi kesempatan ini kita mohon maaf ya kalau memang ada salah salikati gitu yang enggak tepat dan sebagainya kita mohon maaf takobol minam wa'alaikum takobol ya karim mudah-mudahan tahun depan kita ulangin lagi loh kok di bulan 4 jadi di Aceh yang jelas sholat selama kemarin sholat Ramadan itu berjalan aman saja jadi nggak ada jarak ya kan sholat biasa aja gitu senang masih ada wilayah yang biasa dan juga di desa-desa teman-teman saya yang masih ada di desa-desa bilang enggak tuh kita biasa aja sholat biasa aja gitu juga teman yang ada di Tanzania mereka baik-baik juga baik-baik saja gitu Alhamdulillah oke saya dengar nih teman-teman yang di Eropa kali ini Ramadannya cukup pendek karena peralian dari musim dingin ke musim semi jadi nggak selisih jauh lah dari 13,5 jam disana sekarang 15 sampai 16 jam biasanya kan harus sampai 20 jam gitu ini memang luar biasa jadi Indonesia ini memang luar biasa sekali orang nggak kaget kalau bilang jadi surga gitu ya tongkat dan batu jadi tanaman tapi sekarang tongkat dan batunya jadi untuk pentungan itu bedanya gitu ya saya bilang tongkat dan batu jadi jalan tol tapi saya saya harus anu minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Presiden Jokowi ya kan karena pemerintahan Presiden Jokowi sering memberikan ilham kepada kita untuk mengkritik jadikan kita akan menjalankan peran sebagai warga negara ya ada yang di istana membantu pemerintahan ya ada di luar istana sebagai warga negara biasa tapi tetap ingin menjalankan peran kewarga negaraannya jadi dalam kesempatan ini kan sebagai sesama manusia ya kan tidak hanya hubungan antara warga negara dan penguasa tapi sebagai sesama manusia kita tetap harus minta maaf ya kan apabila dalam konten-konten kita banyak mengkritik pemerintahan nah yakinlah itu nothing personal itu menjalankan peran kewarga negaraan untuk menjaga pemerintahan penguasa agar tetap amanah kan begitu itu itu konsepnya jadi yang yang saya kira lingkungan istana juga harus paham soal seperti ini itu fece kompli deh kalau ngomong sepaham gitu memang sih harusnya maaf-maafan saja ya nggak perlu sampai ke pengadilan gitu kayaknya udah kemarin kan keluar tuh jadi kalau udah maaf-maafan udah selesai kan itu juga bazar-bazar juga udah nggak ada kabarnya lagi kan yang kemarin selesai udah maaf-maafan ya udah Bang Rifi kritik aja terus nanti tahun depan minta maaf lagi ya minta maaf itu kan bukan karena kita merasa salah sebagai warga negara minta maaf itu karena ada dimensi kemanusiaannya kan siapa tahu dalam setiap kata-kata kita itu memunculkan rasa sakit hati ya kan rasa marah dan lain sebagainya tetapi kan itu kan tak terhindarkan kalau kita menjalankan peran seperti ini kan begitu saya juga memaafkan siapapun yang sudah mencaci maki saya ya baik secara langsung maupun tidak langsung ini saya kenal dari Bang Revli dari awal beliau tuh gitu kalau dimaki-maki diapain bilang terima kasih bahkan ya Bang Revli ya makanya Bang Revli jadi subscribernya jadi 1,3 juta lebih karena cukup memaafkan ada yang maki-maki ya saya nggak tahu kalau ada yang maki-maki saya gitu malam kalau cuma sekadar dikatain binatang dan lain sebagainya kan biasa aja kalau kita lihat komen-komen mereka ya terutama di awal-awal ya sekarang juga ya juga ya tetapi tidak seperti awal-awal karena pernah saya bacakan kan malah makian-makian mereka itu kan daripada mereka pusing kan tidak diperhatikan saya bacakan aja makian mereka itu nah ini nanti sebelum Rahmal juga memaafkan saya juga mau ikut-ikutan Bang Revli saya memaafkan termasuk mereka yang memban channel saya sehingga di Indonesia itu tidak bisa beredar channel saya kecuali yang subscriber atau yang dapat share gitu karena saya sudah berkomunikasi dengan YouTube sebenarnya tidak ada persoalan dengan channel saya tetapi bagi teman-teman banyak sekali yang tidak bisa mengakses kalau belum subscribe channel saya tidak bisa mengakses karena ini band untuk wilayah Indonesia itu saya tidak tahu siapa yang punya kerjaan tapi mudah-mudahan dia dengar dan saya memaafkan perilaku Anda dan bersyukur bahwa masih tepat banyak yang loyal subscribe dengan begitu tetap bisa terhubung dengan saya silahkan Ramasarita kalau mau maafkan juga minta maaf dulu dan baru memaafkan ya 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 pastinya ini momentumnya pas sementara ini sorry jam dinding di rumah saya ini berisik ya minta maaf juga ini berisik suaranya ya saya yang pasti memaafkan juga ini mungkin ya tentunya buzzer-bazer yang pernah ngerujak saya katanya ya tapi nggak apa-apa itu buat apa ya buat semangat begitu ya buat kita latihan-latihan mental begitu agar nanti sebenarnya ini bisa diambil pelajaran ya buat siapa saja agar tidak istilahnya tipis kuping begitu gitu jadi dikit-dikit ya tapi ya tanya saya Rahma apakah mereka nonton ya kan yang anda kritik orang di negeri Wakanda apa kira-kira nonton kita masih tetap ada yang wah yang artinya nonton tuh kalau misalnya kita keluar satu tayangan terus kemudian ada yang bersuara keras gitu kan bahkan ngata-ngatain gitu artinya nonton ya Rahma setahu saya kan kritik oleh Rahma serita itu orang di negeri Wakanda gitu jadi apa hubungannya dan di negeri Wakanda itu internet belum ada kalau nggak salah nah itu dia tapi yang nggak pasti pasti ada konsekuensinya ya kalau kita mengkritik ya beda dengan memuja-puji atau menjilat pasti mungkin tidak banyak konsekuensinya tapi kalau kritik ya pastilah ada yang tidak suka tidak bisa namanya kritik itu pasti makanya katanya ya ada tata-tata kritik itu pasti menimbulkan perasaan tidak enak buat yang di kritik itu udah pasti kecuali kita memuja-muji tapi nggak juga memuja-muji juga itu ada konsekuensi juga mungkin itu ada teman kita ya itu kerjanya muji-muji ya dimaki juga tapi yang maki orang lain iya yang jelas sih sebenarnya kalau menurut aku kita emang ada baiknya juga gitu kan kalau kita itu mengelurkan tangan duluan ya selalu gitu nah jadi kayak gini nih Mas Ertu idonya bagus banget gitu Bang Refli juga luar biasa udah minta maaf sama Pak Jokowi kalau saya nggak perlu minta maaf karena kami ulang tonnya sama jadi sesama yang ulang tonnya sama sama-sama rabu ponnya nggak? ponnya saya senen kriwan nggak tahu ya beliau apa yang jelas tapi seluruh masyarakat saya kira ini adalah lebaran yang istimewa banget inilah lebaran virtual terbesar gitu karena kita baru jalan ke sekarang ini anak saya tinggal di Depok jadi kalau Jakarta itu sebetulnya Pasar Minggu jadi cuma sedikit aja kan nah 10 menit udah sampai Jakarta dari dari Cimanggis gitu kan di rumah anak-anak sekarang harus pakai antigen tes antigen dulu ginos dulu kan gitu nah ini hebat sekali gitu loh maksudnya jadi kita juga bisa menghidupi klinik-klinik ginos ya kan klinik-klinik antigen itu kan juga kan satu perbuatan yang baik ya gitu jadi banyak klinik yang pada hidup kan itu juga saudara kita nah jadi kita kira ini lebaran yang harus dicatat dalam sejarah sebanyak super uniknya gitu kan lucu juga kan kita bukan hanya biasanya kan fokusnya maaf-maafan kalau sekarang fokusnya banyak gitu ada ini ada itu ada teror ada macu-macu gitu ini kalau ngomong soal antigen sama PCR ya waktu Ramadan kemarin waduh Alhamdulillah saya ternyata di di apa dikasih rezeki sakit sama yang maha kuasa itu sempat tidak puasa tujuh hari pada hari pertama itu saya antigen Ramadhan ini iya antigen antigen negatif tapi dasar kita akan orang yang kadang-kadang banyak makan informasi wah antigen nggak cukup harus PCR ya kan akhirnya PCR juga untungnya juga negatif tapi setelah saya baca-baca di PCR itu ya tidak 100% juga mengatakan ini subjek tuh ini ini ya kan jadi orang yang sudah antigen sudah PCR tidak jaminan juga bahwa dia memang betul-betul negatif atau betul-betul positif semuanya nggak ada jaminan termasuk vaksin oh vaksinnya juga nggak ada jaminan ya oke setelah sebelum itu saya sih pengen apa ya cerita pada teman-teman ini 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 ayo coba dulu coba dulu nanti nanti di kantongin pastik aja mbak Neno oh diambil aja ya saya minum dulu nih jadi saya mau sedikit cerita ya kepada teman-teman Yoran ini behind the scene-nya gitu ya sebenernya tanpa sadar sebenernya antara saya Bung Revli terus sama Sarita itu pernah bekerja di sebuah satu lembaga yang sama ya sebelum dikenal sebagai seorang ahli hukum tata negara Bung Revli ini kan wartawan saya nggak tahu anda pernah cerita belum sama subscriber anda nih Bung Revli oh sama siapa? sama subscriber anda sudah pernah cerita oh sudah sudah sering saya walaupun tidak terlalu apa khusus ya sampai selingan-selingan gitu jadi orang jangan lupa ketika ditanya kalau Revli Harun bisa wawancara dengan bagus sangat bagus dan sebagainya Revli Harun ini dulu wartawan kita pernah di satu lembaga yang sama ya satu induk gitu ya Bung Revli ya di media group gitu ya Bung Revli Harun di media Indonesia saya bersama Rama Sarita ini di Metro TV gitu pokoknya sama-sama anak buah Surya Paloh gitu sementara kalau Mbak Nino ini kita dulu belum apa-apa beliau ini sudah waduh artis besar ya kita kenal kita cuma bisa lihat di layar televisi dulu ya waktu tadi lagunya bila ajika dalam kecemasan tumbuhnya rasa cintamu istana akan kau temukan waduh ya di batas musim engkau menangis betapa jauh perbedaan cintaku jadi kenapa jadi dikenal sama Bang Revli karena saya kagum saya bukan kagum sebagai ahli tata negara saya kagum orang ini kok hafal semua lagu Indonesia dari tahun abad 1945 sampai 2000 iya luar biasa padahal saya cuma hafalnya lagu Bunda Neno aja nada kasih sama sebuah obsesi iya 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 enggak sebenarnya ada lagi kulihat cinta di matanya yang mana lagi tuh ya lagu ada suasana hati telah membuka lembaran baru saya kasih sayangmu harapanku tanamkan saya ingatnya malah duetnya dengan Paris sih sebenarnya yang tadi wah itu sejuta umatnya itu kalau saya yang paling saya ingat ya sayekti dan Hanafi itu tapi kalau waktu jadi sayekti nggak secantik ini ya Rahma ya karena dia mengindong apa karung di beras di pasar berengargel ya itu kalau dulu ada tokoh wartawan disitu yang jadi Terry Fadli yang merekam kejadian itu sehingga bisa jadi ini media loh ngomong soal media zaman dulu kan masih masih jadi ada gambarnya tuh itu koran yang dicetak dulu Mas Ersu zaman dulu jadi ada satu adegan berita itu di apa namanya di publikasi gitu tentang si sayekti itu jadi wartawan itu emang selalu berperan di mana-mana ya hidup wartawan kenapa saya menyebut cerita kita tentang bahwa kita bertiga ini backgroundnya memang wartawan jadi kalau tadi kan kita ngomongin soal kritisisim tadi ya ya memang tugas wartawan itu memang mengkritik penguasa itu kita kan bukan humas ya jadi kita akan disebut sebagai for estate ya kita pilar keempat dari sebuah demokrasi kalau kemudian media tidak menjalankan perang itu ya sebenarnya demokrasi itu tidak lengkap saya pernah membuat sebuah tulisan yang saya kira waktu itu bikin sebel banyak teman-teman media ketika saya membuat tulisan apa bunuh diri masal pes Indonesia ya pada waktu rame-ramenya aksi 212 tapi kemudian media-media mainstream itu tidak memberitakan itu di laman mukanya padahal bagaimanapun itu kan memenuhi semua syarat-syarat media nah sekarang ini terjadi shifting kan dengan media sosial seperti yang kita lakukan tadi saya kemarin ketemu sama Adi Masardi ini mantan juru bicara presiden justru dan dia juga wartawan dia menyebut bahwa sekarang sudah terjadi perubahan yang disebut dengan media mainstream itu bukan lagi media, sebenarnya media konvensional gitu justru yang sekarang menjadi media mainstream itu adalah media sosial ini gitu kan karena banyak sekali, coba kita sering benar kan baca pernyataan-pernyataan Bung Raffi Harun yang dikutip oleh media, Raffi Gerong yang dikutip oleh media dan sebagainya jadi sekarang terbalik gitu media-media mainstream, media-media bukan mainstream media-media konvensional justru malah mengutip media sosial saya kira itu ya, kenapa kemarin Bung Raffi kan menggagas pertemuan antara para youtuber kemarin mungkin Anda bisa share juga sekali lagi ide-idenya mengapa sampai kemudian Anda berpikir begitu iya, Alhamdulillah ya hadir youtuber tokoh saya bilang kan, buk bertoh jadi buka bersama youtuber dan tokoh ya saya bilang youtubernya itu profesi utama sementara yang lainnya itu sampingan jadi ada yang youtuber sebagai pengusaha kan ada youtuber anggota DPR dan lain sebagainya tapi yang jelas ada dua hal pertama kan kita ingin menyatukan juga paling tidak adalah asosiasi terhadap para youtuber ini untuk saling caring gitu ya gini ada aspek aspek perjuangannya tapi ada juga aspek ekonomi ya kan sama-sama berjuang juga kita juga harus memahami bahwa tidak semua youtuber itu bisa mampu berdikari ya kan karena itu barangkali untuk saling caring itu juga penting juga makanya ada all you aliansi lintas youtuber yang sementara ini yang sementara ini ya yang anggotanya baru youtuber-youtuber kecil saja terutama yang bergelup di masalah sosial politik ya kan yang kata Mbak Rahma itu kelompok kanan tuh kelompok khilafah kelompok khilafah nggak bener tuh kelompok khalifah bener itu apa bedanya kenapa apa bedanya yang jelas kalau khilafah kan kita masih berdebat tapi kalau khalifah kan nggak berdebat setiap kamu adalah khalifah ya kan nah dan juga untuk bagaimana youtube ini profesi yang bisa diakui sebagai bagian dari kegiatan apa jurnalisme ya kalau kita pakai defisi jurnalistik itu yaitu sebuah kegiatan mengumpulkan berita mengolah menyampaikan ya kan secara teratur maka apa yang kita lakukan ini sebenarnya kan seperti kegiatan jurnalistik juga ya karena tetapi kita memang tentu tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan pers kadang-kadang kita cuma sendirian berdua bertiga kan begitu sementara kalau perusahaan pers memang ada perusahaan yang memang secara bentuk badan hukumnya memang ada PT nya dan lain sebagainya tetapi konten yang kita hasilkan itu adalah konten media konten jurnalisme konten jurnalistik ya kita berharap bahwa ada perlindungannya makanya kemarin kita undang dewan pers kalau ada apa-apa dengan konten yang kita produksi jangan main braddle aja ya kan jangan main barres krim saja tetapi paling tidak punya apa yang namanya misalnya hak jawab mediasi dan lain sebagainya karena kalau kita bicara tentang hak jawab di media sosial ini kan unlimited space orang komplain berapa segmen kita katakanlah komplain terhadap 5 menit pernyataan kita kita bisa kasih waktu 50 menit dia untuk maki-maki balik kita kan lebih jauh lebih fair kan ketimbang kemudian tiba-tiba insan-insan kritis itu satu demi satu di perkarakan di muka hukum kemudian di takedown youtube-nya harus membangun yang baru dan lain sebagainya membuat orang-orang yang harusnya bisa produktif bagi bangsa dan negara jadi tidak produktif karena kebetulan dalam tanda kutip disasar oleh sebuah kekuasaan agar mereka bungkam tapi saya kira kita juga selain ke eksternal secara saya kira internal kita juga bicara soal kode etik jurnalistik karena ada yang sebut nah ini kode etik youtuber bagaimana kan bagaimanapun itu harus ada standar juga banyak kan banyak keluhan kan itu iya kalau saya misalnya gini saya menetapkan kode etik bagi diri saya sendiri misalnya begini satu tidak boleh personal jadi tidak boleh personal itu adalah ketika kita mengkritik mengkritik seseorang kita tidak boleh mengkritik dia dalam kapasitas personal tapi dalam kapasitas institusional karena jabatannya jadi kalau misalnya saya mengkritik Ali Muhtar Ngabalin misalnya saat ini misalnya instead of Presiden Jokowi misalnya karena kalau Presiden Jokowi orang udah jelas tapi katakanlah Ali Muhtar Ngabalin jangan dilihat Ali Muhtar Ngabalin itu sebagai Ali Muhtar Ngabalin tapi harus dilihat dia sebagai orang yang menyatakan dirinya sebagai jurubicara istana atau orang yang bagian dari istana dan berbicara atas nama istana kan begitu kalau dia berbicara atas nama pribadi itu bukan urusan kita Fajr Rahman juga begitu walaupun dia teman kita tapi kita bisa mengkritik balik yang bersangkutan pertanyaannya adalah kadang-kadang orang mengatakan loh kok kerjamu mengkritik aja emang gak ada yang bener dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi nah ini yang harus kita garis bawahi ya kan saya katakan tugas kita adalah mengingatkan bukan memuji ya kan karena kalau tugas kita memuji keberhasilan dan lain sebagainya itu tugas kehumasan kita tidak dibayar untuk itu kalaupun kita mengatakan misalnya ada 10 kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi bukan berarti tidak ada kebaikannya artinya baca saja yang tidak kita kritik itu berarti sudah baik kira-kira begitu aja jadi lebih banyak dong ya lebih banyak gitu lebih sekali lagi tadi kan kita sebut kita ini sebagai watchdog demokrasi kan namanya watchdog ya kerjanya menggonggong kalau dia kalau dia apa kerjaannya menjilat atau kemudian dia bermanya-manya dengan majikan ini sih dia bukan watchdog bukan anjing penjaga tapi dia anjing peyaraan gitu dan istilahnya buzzer saya pernah membuat sebuah tweet yang kemudian dibanyak sekali dimaki-maki orang saya bilang seorang intelektual itu kerjanya mengkritik penguasa ya kan kan keep distance dengan penguasa kalau memuji mengkritik orang yang mengkritik penguasa namanya buzzer saya bilang itu marah banyak sekali orang yang merasa dirinya tersinggung kenapa? saya bilang kenapa harus tersinggung pertama saya tidak menyebut nama orang tertentu ya kan tidak menyebut kelompok tertentu tapi saya menyebut sebuah fenomena dimana fenomenanya adalah ada orang yang setiap hari kerjanya itu hanya mengkritik orang yang mengkritik penguasa kan bingung kita pertanyaannya adalah kenapa kita harus dikritik balik kenapa harus kita diawasi? kita ini orang yang tidak diberikan kewenangan tidak diberikan fasilitas negara beda sama penguasa kenapa dia perlu dikritik perlu diawasi? karena dia diberikan kewenangan dan diberikan fasilitas negara dan fasilitas yang dia kuasai resources yang dia kuasai itu adalah resources negara ini untuk kesejahteraan masyarakat dan itu sudah dibiaya oleh uang pajak kita kan? iya dan sehingga tidak sebanding misalnya kalau saya mengkritik Jokowi ada orang yang balas mengkritik saya karena saya mengkritik Jokowi karena yang saya kritik itu adalah Presiden Republik Indonesia yang menguasai segenap resources di Republik ini kalau saya dibenturkan dengan misalnya penguasa Presiden Jokowi tidak sebanding apalagi kemudian disasar wah lebih tidak sebanding lagi makanya penegakan hukumnya harus jelas-jelas netral dan lain sebagainya karena misalnya ya saya katakan bahkan seorang Munarman sekalipun misalnya ketika orang bertepuk tangan terhadap pembubaran FPI atau Munarman penangkapan Munarman lalu memberikan ucapan selamat kepada TNI dan Polri menurut saya itu tidak masuk akal kenapa? tidak ada orang atau kelompok di Republik ini yang mampu menghadapi institusi TNI Polri kalau ada hebat sekali dia itu berarti negara orang itu kalau ada mafia orang itu cukong orang itu yang membiayai semua kita karena itu ketika kemudian Munarman ditangkap FPI dibubarkan dan kemudian diberikan ucapan selamat kepada institusi seperti kepolisian dan juga TNI saya malah bingung negara ini sudah terbalik apa? justru menurut saya dari sisi hukum tata negara yang saya pahami kita harus cek harusnya apakah TNI apakah Polri sudah menggunakan kewenangannya secara benar dan prosedural untuk melakukan penangkapan dan pembubaran itu? karena harusnya kan begitu ya 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 nah bukan malah sebaliknya begitu oke ini kalau youtuber apa alihukum tata negara diajak lebaran juga ngomongnya jadi serius ini oke karena sisa-sisa karena sisa-sisa sakitnya masih ada oh sisa-sisa masih ada ya lupa kalau udah ngomong tata negara lupa masuk ke tenggorokan iya iya cuman memang memang kadang-kadang ya saya senang dengan youtube ini karena bisa paling tidak memberikan share tentang konsep hukum tata negara ya kan kenapa kita begini kenapa begitu seperti mas hersu memberikan konsep mengenai bagaimana peran jurnalistik nah saya bagaimana membagi peran itu berdasarkan pembagian kerja division of labor dalam perspektif hukum tata negara nah kalau orang paham seperti ini semua dari kita tahu oh iya karena orang itu santai-santai aja refli mengkritikkan memang dia menjalankan pekerjaannya kira-kira begitu aja tinggal ini lucunya anakku juga suka kucing oke nah sekarang ini karena kebetulan ada dua kalau dalam bahasa yang lalu disebutnya mak-mak tapi saya nggak enak lah ini betul 2 orang mak-maknya ada Rama Mbak Neno ini kan juga belakangan ini orang selalu ada mempersoalkan soal bagaimana konten peceh yang justru malah penontonnya besar sekali di YouTube ini bukan berarti kita mencapuri urusan periuk masih orang ya nggak ada urusannya ya Mbak Neno tapi tadi saya diberitahu oleh anak saya saya tidak sebut seorang YouTuber ini YouTubernya gede banget dan dia baru menikah dan saya tahu bahwa YouTuber ini anggot subscribernya itu banyak sekali anak-anak yang masih usia belasan tahun gitu ya tapi dia kemudian bercerita tentang bagaimana malam pertama dia bagaimana ketika mereka berhubungan dan sebagainya wah menurut saya ini sebenarnya mengerikan sekali nih gimana nih Rama sama Mbak Neno ngadapi soal semacam ini Ayo Mbak Rahman dari tadi belum ngomong Mbak Neno ajalah kalau ini lucu nih Mas Yersuni saya nggak mau sebut nama tapi ya YouTuber yang baru menikah sekali aja pakai bandana sukanya gitu kan kalau menurut aku kita memang mengalami kegagalan yang sangat besar dalam membimbing ya membimbing saya nggak suka bilang mencetak generasi itu nggak suka karena kalau barang cetakan tuh sama tapi kalau kita merawat membimbing ya kita mendampingi lahirnya generasi dalam sebuah peradaban itu ada syarat-syaratnya nah kita syarat-syarat itu nggak bisa dipenuhin gitu loh sehingga lahirlah sebuah generasi yang kita nggak sadar kayak misalnya saya nih 20 tahun yang lalu saya itu meneliti 2000 komik anak-anak misalnya di dalam komik itu umur 16 tahun ya berarti 20 tahun yang lalu itu ya aduh ini pujian dari lebaran yang sangat indah jadi saya temukan unsur kekerasan unsur terutama kekerasan yang luar biasa dan unsur seks yang luar biasa itu 20 tahun yang lalu yang baca anak-anak baru umur 9 berarti sekarang umur 29 tahun oke itu baru satu aspek aja yang terlalaikan terlalaikan gini kenapa saya bilang terlalaikan karena kita para pendidik gitu ya orang-orang yang berminat kepada soal pengasuhan terutama bukan pendidikan saja tapi pengasuhan di dalam rumah itu kita udah membuat laporannya himbauan semacam bahkan kita melakukan penelitian dengan biaya sendiri ya kita kasih sama presiden demi presiden kan kita udah banyak punya presiden tuh jadi dari presiden ke presiden nah makanya saya bersimpulan anak bangsa atau anak dan remaja kita itu cuma objek saja objek saja kalau pemilu mereka dilihat waktu mereka udah umur bisa milih nah itu dia disasar tapi bangunan jiwanya itu gak ada yang punya jadi lepas kendali saja nah kalau dia lolos seperti si tokoh itu tadi dia lolos dia juga gak punya value dia gak punya nilai buat dia ketika misalnya subscribersnya mungkin semakin banyak semakin dia gak punya nilai sama sekali bahwa if I do this gitu kalau kalau melakukan ini maka akibatnya akan seperti ini bagi orang lain itu gak ada karena apa karena dia juga gak dididik dengan nilai kenapa dia gak dididik dengan nilai karena gak menjadi prioritas semua anak-anak dan remaja itu cuma objek saya bolak-balik menginginkan atau mengusulkan jadikan anak dan remaja itu subjek 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 membangunan sehingga orang nih misalnya kalau menterian ini mau bikin apa tanya dulu sama anak dan remaja hey kamu pemilik negeri ini kalau kami melakukan ini kalau kami membuka lahan-lahan sawit besar ini menurut kalian gimana wah itu gak ada jangankan itu ideal banget yang minimal aja gak dilakukan jadi kita gak heran melihat suatu eksploitasi besar-besaran gitu ya semua anak-anak kita yang pada baru umur 14-15 tahun itu terpedala mata dan otaknya kan kita punya namanya lobus frontal ya disini itu otak eksekusi gak bisa mengeksekusi mereka ini kalau kita masuk ke dalam situ kita udah tahu kita menelai generasi apa nih oh aduh ngeri sekali sebenernya kalau bicara dari si pendidikan apalagi sekarang gak boleh Pancasila dihapus bahasa Indonesia apalagi Mbak Rahma terima kasih terima kasih Mbak Neno ya kalau bicara soal obyek-subyek tadi itu setidak-tidaknya kelihatan kalau pandemi sekarang ini atas alasan ekonomi BTW bisa interupsi sedikit aja kalau damarnya Bunda Neno kelihatan kalau siang hari kemudian Mas Hersu tidak kelihatan kalau malam yang jelas saya juga gak kelihatan kalau malam atau siang kan tapi Mbak Rahma kelihatan kalau malam hari di luar negeri ada perbedaan waktu karena dia berada di luar negeri jadi masanya lebih singkat enggak masalahnya kan kita skenario nya berkunjung ke rumah ada di negara lain dia kan negaranya Rwanda Rwanda Wakanda oke silahkan silahkan dia di negeri Wakanda jadi dia berbeda dengan kita saya lupa mau ngomong apa oh ya apa namanya terutama di pandemi inilah kelihatan ya alasan ekonomi mal semua harus tetap buka ya meskipun pandemi tetapi ada dua yang langsung dikurangi begitu ya sekolahan ya kan langsung ditutup padahal itu kan penting ya itu menunjukkan bahwa prioritas kita bukan di pembangunan anak tadi itu kemudian rumah ibadah juga meskipun jadi langsung dua tempat itulah yang diutamakan untuk di lockdown tapi di tempat alasan ekonomi tempat lain diperbolehkan jadi seperti tidak konsisten itu yang kesatu yang kedua saya ingin mengomentari yang tadi itu soal YouTube Bang Refli sama Mas Hersu satu bang satu emas ya gak apa-apa satu mbak ini lengkap Mbak Nino soal YouTube ini memang membuat saya semangat begitu ya karena inilah yang membuat kita beda dari zaman Orde Baru banyak orang yang mengatakan bahwa oh nanti kita ini sekarang ini kita sudah kembali seperti Orde Baru enggak kita gak pernah tidak akan pernah bisa kembali ke Orde Baru kenapa karena ada media informasi seperti saat ini jadi karena ada media sosial karena ada YouTube karena ada seperti ini jadi apapun yang dilakukan kita tidak akan pernah bisa persis kembali seperti Orde Baru meskipun upaya itu ada Orde terbaru kan berarti Orde terbaru seperti Orde Baru yang enggak cukup penjaranya kalau harus menjarain semua YouTuber yang mengkritik enggak cukup penjaranya jadi tidak akan pernah bisa semuanya dibungkap tidak akan pernah bisa jadi kita tidak akan pernah bisa kembali seperti Orde Baru mau apa emang memanipulasi informasi seperti waktu istriwa KM 50 dan lain sebagainya tidak bisa tidak bisa seperti Orde Baru jadi ini yang membuat kita semangat meskipun kata orang demokrasi terancam tapi ya kita masih punya sarana ini mudah-mudahan ini masih bisa dan tampaknya tidak akan pernah bisa dibungkam ya yang Anda sampaikan itu betul Rama ketika sekarang kan gini kalau kita ngomong anatomi media masa kita sekarang itu hampir semua kalau hampir semua itu adalah ada kepentingan-kepentingan baik kepentingan bisnis maupun kepentingan politik itu kan beda sekali ya kalau dulu pes Indonesia ini kan pes perjuangan sementara kita ini sekarang sudah masuk ke era industri Anda boleh sebut siapa kelompok pers mana ada kelompok-kelompok saya membaginya dua sebenarnya pers di Indonesia itu satu kelompok pers yang memang berangkat grup dari idealisme pers yang membangun pers dan tapi kemudian dia menjadi perusahaan yang besar dan dia menjadi kolomerasi jadi sama gitu ya kita sebut misalnya kompas dan sebagainya kita dia kan juga punya banyak bisnis hotel bisnis property macam-macam dia punya dan kemudian itu atau kita sebut di daerah-daerah ada seperti suara merdeka atau dulu ada jawapos dan sebagainya nah itu jadi mereka adalah media yang berangkat dari media menjadi konglomerasi kemudian ada kelompok konglomerasi yang masuk ke media kita bisa sebut semua lebih banyak itu sekarang melalui kelompok konglomerasi yang masuk ke media dan ada genre yang ketiga ini kelompok konglomerasi yang kemudian juga terlibat dalam politik jadi ada kepentingan-kepentingan itu tapi sama semua ini jadinya mantara media yang berangkat dari idealisme media menjadi konglomerasi dari konglomerasi masuk ke ke media atau dan kemudian berkelindan dengan kepentingan politik ini membuat pers di Indonesia menjadi tidak lagi bisa independen gitu karena kepentingan-kepentingan para pemiliknya baik kepentingan secara bisnis maupun kepentingan politik kan kalau di media selalu kita kenal namanya teori firewall gitu ya tembok api itu pagar api kita menyebutkan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan idealisme pers nah disitu sekarang gak susah di Indonesia kita bicara seperti itu jadi kalau kita mencari masih banyak wartawan yang idealis tapi dia bekerja di sebuah media yang tidak idealis yang tidak ada idealisme lagi kenapa? karena ada kepentingan bisnis ada kepentingan politik nah untungnya kita yang masuk ke media sosial ini kan hampir hampir mayoritas terutama kita yang bergerak di media-media yang basicnya jurnalistik dan kan sekarang Mbak Nino kan juga jadi wartawan kemarin kalau gak salah dimana di pengadilan menunjukkan kartu persnya ya ya menunjukkan kartu persnya waktu di SNN jadi kalau saya dari FNN ini Bung Refri dengan Mbak Nino dari SNN ya Rahma 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 segera bergabung BNN nah dia dia Realita TV Realita TV itu grup dari Check and Reject bersama dengan dia Bang Ilham dan kawan-kawan ya Rahma ya jadi dia juga bagian dari pers konvensional gitu nah tetapi dengan muncul hadirnya kita ini akhirnya muncul alternatif media alternatif bagi publik untuk melihat ada pilihan-pilihan makanya saya tadi sepakat dengan yang saya sebut Adi Masardi melihat bahwa media yang lama itu tidak bisa lagi disebut media mainstream itu media konvensional sementara justru sekali sudah menjadi mainstream kenapa coba anda perhatikan rating dan share nah ini kita yang sama-sama pernah kerja di TV ya Rahma Sarita ya itu rating dan share audien penonton televisi sudah turun turun tinggi sekali dan orang lebih nonton nonton channelnya Refli Harun gitu ketimbang nonton dialog-dialog di televisi masih itu ya nah inilah saya kira makanya kembali lagi menurut saya tadi penting penting memang itu diatur bagaimana satu perlindungan hukumnya kedua kode etiknya di media karena dampaknya besar sekali karena kita sebut tadi kalau ada youtuber yang sangat besar sekali pengaruhnya dan kemudian dia tidak diikat oleh norma-norma etika dan kemudian kalau dia di televisikan itu di apa diatur oleh undang-undang penyiaran ini juga bisa berbahaya gitu jadi itu yang saya kira yang jadi serius ini karena kita emang peduli bangunan moral bangsa kalau kita bilang kepemimpinan di 20 tahun lagi itu tergantung dari bagaimana anak-anak kita hari ini pemuda-pemuda itu mendapatkan asupan dari lingkungannya termasuk dari YouTube-Youtubenya gitu kan dari tayangan-tayangan dia karena kan kalau kita bilang belajar sarana belajar itu kan bahsoro nanazoro ya kan ada dua ya penglihatan dan pendengaran bayangin pendengaran dan penglihatan itu sekarang disedot sama YouTube sama tayangan itulah medium pembelajaran yang terbesar bagi calon pemimpin bayangin kalau dia nggak mendapatkan value disitu galak kedepannya lebih gawat lagi gitu sekarang kan hampir jarang sekali kita melihat datang ke sebuah rumah tangga itu orang sedang nonton televisi jarang sekali kan yang terjadi dulu dan kemudian sama-sama lihat nonton di gadget masing-masing itu memang itu sunatullah yang saya kira tidak bisa kita tetang lagi itu realitasnya seperti itu jadi kalau saya ya ketika ketika mau membuat YouTube itu memang perspektifnya adalah pengen punya media dimana saya bisa bicara dan menyampaikan gagasan ke masyarakat sebagaimana sering disampaikan melalui media konvensional ya televisi dan lain sebagainya tetapi makin menyadari bahwa mereka selalu memiliki agenda setting yang kadang-kadang kalau tidak cocok dengan apa yang kita inginkan mereka tidak hanya tidak mengundang tidak memberikan tempat bahkan mem-blacklist jadi sampai sekarang saya sudah merasakan itu dua tahun lebih di-blacklist oleh sebuah media tiga tahun hampir bahkan media dekat rumah saya kira-kira jadi ini inisial lagi nih iya lebih lengkap seperti saya tadi nyebutinnya iya jadi media dekat rumah saya kan rumah saya di kebun jeruk ah siapa itu oke lanjut itu yang mendasari saya wah saya bilang kalau begini caranya nggak bisa kita mengandalkan media orang lain kita harus punya media sendiri nah Alhamdulillah ada YouTube yang memungkinkan orang memiliki media sendiri kan begitu itu satu sisi tapi di sisi lain saya juga harus menyadari bahwa YouTuber ini sebenarnya hidup dari popularitas hidup dari mereka yang menonton hidup dalam pengertian baik ekonomi maupun spiritnya artinya kalau kita nggak dilihat orang message kita nggak nyampe ya kan kalau kita tidak punya ekonominya berangkali sustainability-nya berangkali suatu saat bisa akan terganggu kalau kita nggak punya sumber lain nah karena itulah kemudian saya berpikir bahwa memang ya harus ada tanggung jawabnya jadi ya celakanya kadang-kadang mungkin banyak orang berpikir bahwa YouTube itu adalah media privat pribadi terserah saya dong mau diapa-apain ini kan pribadi saya nah klaim-klaim itu yang saya sering dengar dengan orang-orang itu ini kan saya tidak nyolong dan lain sebagainya dia tidak tahu yang namanya ketika kita menggunakan sarana publik sarana yang bisa diakses publik maka disitulah ada tanggung jawab sosialnya selain konsekuensi sosialnya nah konsekuensi konsekuensi sosialnya saya tidak terlalu pedulikan misalnya dimaki orang dikritik orang karena itu tergantung pada diri kita tapi tanggung jawab sosialnya itu yang kemudian harus menjadi pikiran kita agar kita tidak menyampaikan hal-hal yang katakanlah buruk bagi masyarakat begitu oke sekarang gantian Rama yang bicara silahkan Rama iya penting karena sangat besar pengaruhnya mulai dari anak-anak sampai dewasa semua youtube seperti dikatakan tadi memegang peranan yang lebih besar kalau dulu most powerful media itu tv sekarang sudah bergeser menjadi yang paling besar pengaruhnya itu youtube begitu jadi kalau kita katakan orang sekarang itu ngelihat orang nonton tv itu lama-lama saya bilang bisa kayak ngelihat orang makan siri gitu jadi kayak so yesterday gitu ngelihat orang masih nonton tv sama kayak ngelihat orang baca koran gitu saya juga kaget loh masih baca koran gitu kan ya sama one day mungkin anak-anak kita kalau ada orang nonton tv orang itu lagi ngapain gitu ya jadi ya ini semua penicayaan lah ya perubahan shifting seperti itu ya karena memang lebih lebih dinamis karena lebih bebas dari pengaruh tapi sekaligus masuk juga dengan berbagai negatifnya ya karena kalau tidak bertanggung jawab tadi yang membawa pesan-pesan yang salah itu juga sampai sekarang saya kalau anak saya main youtube saya harus tetap sering-sering sidak gitu ya karena memang meskipun anak saya masih kecil kan meskipun itu kartun ya meskipun itu film animasi kontennya itu enggak loh jadi jadi kita harus benar-benar kelihatannya saya biarkan oh nonton film kartun tapi setelah saya perhatikan itu diselipi banyak macem-macem loh ya jadi jadi memang ini seperti hutan belantara yang jadi positif dan negatifnya sama-sama saya kira itu makanya kita penting untuk juga inisiatifnya dilakukan oleh Refli Harun dan Mbak Neno ini sangat penting dengan membuat aliansi youtuber ini karena dengan tadi itu kita di satu sisi memberikan perlindungan mereka dari sisi hukum yang kedua kita supaya juga ada tanggung jawab tadi ya kita mengatur semacam kode etik bersama gitu kan kode etik ini sebenarnya disusun bersama dan disepakat oleh bersama dan ini lebih mengikat ke internal kan sebenarnya kode etik tuh ini ini penting nah memang saya sih meyakini seperti yang dikatakan oleh Rama tadi sudah ini sudah sunatullah sudah kenisayaan akan terjadi shifting dari media-media konvensional ke media yang media berbagi ini kita gak tahu ke depan akan seperti apa lagi karena eranya ini kan udah mulai muncul ada tiktok ada apa yang saya kira saya sendiri gak sanggup gitu untuk mengikuti perubahan-perubahan karena saya masih tetap menyebut diri sebagai generasi kolonial sekarang sebenarnya era digital gitu tapi saya sendiri ternyata sering juga masih ada teman-teman yang mengirim ke saya foto media koran gitu yang difoto gitu dikirim ke saya dan saya suka ledekin ini kok masih ada yang baca manuskrip begini ya gitu masasti masasti ya 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 oke kita ini militan militan semuanya oke milenial ketuaan oke nah ini refi paling jago deh kalau bikin singkatan-singkatan mungkin ya militan oke ini ada ada mas Ming katanya kita ajak ya mas Ming ya ini ada mas Ming seru-seru ini ada abang kami kami kemarin mas Ming udah udah bisa di ini belum mas Ming nanti akan muncul ya kak halo mas Ming oke oke munculnya rame deh rumahku ntar dulu posisinya kurang bagus posisinya masih nah nah gitu itu kepalanya jangan kepotong oke pas ya gitu ya oke oke nah ini ternyata ada temen kita yang baru datang nih selamat selamat ada sahabat kita yang baru datang gabung nih makin rame nih eh namanya eh Kang Mi Ing wah ini Kang Mi Ing luar biasa Assalamualaikum Kang Mi Ing udah lama Mas Her ya apa kabar Mas Her Alhamdulillah luar biasa rame nih Assalamualaikum Bang Mi Ing gimana itu eh Pak Refli apa kabar Noval baik-baik jadi Bang Mi fansnya anak saya Noval oh Bipang kayaknya enak banget tuh videonya Bipang tuh krauk-krauk gitu makan orang oke oke jangan maju-maju terlalu nanti terlalu besar nah posisinya nah segitu saja posisinya biar enak nah segitu saja Kang Mi Ing ya posisinya jangan maju-maju lagi ya kalau maju-maju oke halo Kang Mi Ing ramah apa kabar kita udah ngobrol ramah ini silahkan Kang Mi Ing kita tadi cerita-cerita tentang Youtube tentang tentang jadi media ke media sosial kemudian adanya Youtube-Youtube yang disebut konten receh dan bagaimana pertanggungan pertanggung jawaban sosial kita kepada publik itu Kang Mi Ing jadi gak apa-apa nih kita lebaran sambil ngobrol yang serius sedikit lah gitu silahkan Kang Mi Ing kita udah banyak ngobrol nih kita tinggal makan kue-kue sekarang giliran Kang Mi Ing yang ngomong deh sekarang udah mulai nih ya besok mulainya besok lanjut oh saya mau berakhir oh ya Allah saya gak ada kue-kuenya di gimana nih udah kue-kue ini udah enak nih Mas Ming silahkan ayo silahkan silahkan langsung ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neno Mas Hersu Bung Revli Rahma Sarita Selamat Lebaran ya minah 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 kasih sayang Allah menyediakan waktu dari 12 bulan salah satu bulannya adalah diberikan kepada orang untuk memberikan pendapatan privilege lah orang beriman itu dapat berpuasa bisa memperbaiki diri melatih diri pertobatan pengempunan dan sebagainya Masya Allah nikmat banget sedih rasanya mudah-mudahan kita doa bahwa tahun depan masih kita ketemu dengan ramadhan yang akan datang Mas Hersu walaupun dalam 2 tahun ini saya melihat itu peristiwa bangsa dan umat ini terus terpolarisasi dan tercabik-cabik dengan konsep yang tidak jelas kita diharuskan kemana saya sih memang hanya melihat begini waktu kita kemarin ketemu waktu bulan puasa buka bersama di Al Jazeera bahwa yang saya katakan dengan revolusi digital itu adalah sebuah peristiwa peradaban yang boleh dibilang keniscayaan tidak bisa mundur entah lagi setelah digital ini apalagi yang akan datang dalam peradaban kita ini artinya bahwa dengan revolusi digital maka dia merubah perilaku atau merubah jadi dalam konteks bisnis ya dia merubah perilaku apa namanya change behavior atau namanya perubahan perilaku dari pasar kemudian perilaku sosial perilaku politik juga demikian gitu yang saya katakan saya sebagai pelawak kayaknya dulu enakan zaman dulu begitu ngeritik pemerintah urusannya langsung dengan aparatur sekarang dengan masyarakat dulu masyarakat sipil itu gak ikut campur begitu ngeritik gitu loh karena mereka merasa ada keterwakilan bahwa si Bagito sebagai katarsis ini merupakan representasi dari publik atas kepengapan itu tapi sekarang penggemarnya gak tahan gitu tapi yang dikritik juga gak komentar gitu nah saya tinggal komentarnya mungkin kalau kira-kira agak-agak agak panas paling ya kriminalisasi atau apa saja bentuknya dicarikan pasal yang cocok gitu loh dengan dengan yang sekarang ini maksud saya untung kita punya media yang independen nih ya tiba-tiba orang dulu kenal Refri Harun memang biasanya beliau hanya menjadi narasumber sebagai ahli hukum tata negara yang saya kagumi gitu ilmunya tiba-tiba sekarang dia harus turun menjadi pelaku sendiri kenapa? tidak ada pilihan gitu kenapa? media mainstream tidak mungkin menyampaikan atau memfasilitasi pikiran-pikiran yang sehat seperti Refri ini atau seperti Hersu ini gitu di tengah perjalanan media mainstream dalam pengertian cetak yang mas Hersu dulu di media misalnya ini kan sudah tidak lagi relevan dalam pengertian dikonsumsi oleh publik sekarang publik mengkonsumsi media digital media sosial nah menurut saya ketika kita di Al Jazeera bicara ini harus kita bersatu padu bagaimana mengkampanye kepada publik ya bahwa ini adalah salah satu yang bisa kita harapkan menjadi media kontrol apa namanya sebagai fungsi kontrol sebab apa? media mainstream itu kan padat modal sebagai sebuah industri dimiliki oleh konglomerat ya lalu apa? kaitannya bisnis dengan politik nggak mungkin mereka bisa memberikan fasilitas-fasilitas contoh YLC saja kan lewat gitu nah kalau ada media-media kayak gini saya kira nggak mungkin nah tetapi sekarang kita punya media sendiri gitu ya itu namanya media sosial seperti ini ini harus kita gunakan untuk mendidik masyarakat agar mereka juga ya kalau bilang sobat kita mau meroki gerung ya kalau bisa lebih banyak orang yang sehat gitu pikirannya gitu ya ya jadi tadi kita udah diskusi tuh soal media kalau sebelumnya disebut media mainstream sekarang nggak kita nyebutnya media konvensional yang mainstream tuh justru di media sosial gitu ya ya nah jadi gini kalau tadi ya maksud saya media mainstream itu adalah kalau orangnya lu media konvensional kayak TV, koran, dan sebagainya lah sekarang justru yang mainstream ini menjadi main kan menjadi main sekarang menjadi utama gitu ya nah berpindah gitu jadi ini buat yang muda-muda nih saya mesti ngaku jujur ini saya ini salah satu penggemarnya Bang Mi, Kang Miing ini dan Mbak Gito dulu ya kita selalu tunggu-tunggu tuh kalau nggak salah waktu itu apa ya acaranya sebutnya gebiar BCA ya biasanya gitu ya ada dua Mbak So yang pertama tahun 1992 sampai 1998 itu Mbak So 1998 sampai 2003 itu gebiar BCA ya nah ini kalau jadi dulu di tengah situasi ketika para pelawak itu cuman apa humor-humor strapstik gitu sampai menertawakan fisik dan sebagainya gitu ya kalau Mbak Gito itu lain ini kalau Mbak Gito ini ada genre kalau yang disebut oleh oleh Rocky mungkin disebut sebagai komedian akal sehat nah itu bedanya dengan komedian-komedian yang lain yang strapstik kependekannya kas apa itu ya komedian akal sehat tadi kan kas makanya paling jago nih kalau tinggi dan singkat-singkatan penting kas ya kas ya kas dan kas itu dua hal yang berbeda gitu kan karena nah kita karena tadi memang Bang Miing baru Kang Miing baru belakangan kita kasih sempatan lebih banyak Kang Miing ya jadi Kang Miing kita bicara soal pertanggung jawaban karena ini dampaknya impact dari media sosial ini kan luar biasa besar sampai sekarang kalau dulu yang nonton televisi nonton itu kan orang-orang umur tertentu sekarang ini dari anak bayi gitu yang baru bisa nonton televisi nonton itu bisa pegang gadget sampai orang tua itu semua sudah nonton nontonnya di apa di media sosial tapi kan ini harus sudah bertanggung jawaban waktu diskusi di Al Jazeera Kang Miing cerita tentang konten-konten renceh yang dampaknya itu sangat mengerikan kepada publik kita silahkan iya kalau saya lihat gini saya juga berselancar juga nyari apa saya digemari anak-anak muda yang jelas penonton saya kan 30 tahun ke atas juga karena di bawah 30 tahun itu enggak kenal saya lagi Mas Yersu itu yang pertama tapi setelah saya nonton 30 kurang ya kenapa sekarang usia 30 kurang kan ya kurang banyak oke silahkan kalau kata orang-orang kalau saya bilang saya umur saya 63 mereka enggak percaya kok Bang Miing awet muda bukan kata orang-orang sih lebih mudah satu jam setengah lah dari umurnya oke lanjut jadi saya mencoba gitu menelusuri apa sih fenomena yang terjadi di kalangan anak muda karena yang saya bilang itu kalau saya mungkin kalau Mas Hersu kan masih relatif muda Pak Bung Refli juga muda saya sudah termasuk hampir mirip dengan dahlan Islan kalau umurnya ya gitu ya jadi saya terkesan enggak ikhlas tua bukan karena digital datangnya belakangan itu aja media sosialnya datangnya belakangan kan setelah masa masa kejayaan saya lewat gitu nah saya pengen coba fenomena apa sih gitu kalau orang mengatakan bahwa sosial media dalam hal ini itu padahal medianya anak muda saya pikir enggak juga ini media yang tetap universal karena tadi sudah di bilang bahwa sekarang media sosial adalah media mainstream saat ini di jaman digital ini nah maksud saya kalau kita bicara kayak Mas Hersu Neno, Rahma itu kan anda muncul itu bukan karena ada motif lain kecuali dia lah sebagai media perjuangan ada nurani ada akal yang dibangun oleh kita saya ngelawak dari dulu walaupun tetap ngelawak itu ada perjuangan dalam jiwa ada pemberontakan-pemberontakan intelektual kita gitu yang memang ini enggak bisa begini nih gitu ada-ada dorongan-dorongan itu tidak hanya sekedar kalau bahasa anak muda kali narsis yang penting terkenal kayak emak-emak enggak misalnya bikin backdrop apa bikin apa itu kan hanya ingin dikenal saja motifnya tidak lebih dari bahwa ada idealisme yang harus ikut memberikan kontrol sosial atau apa nah begitu melihat anak-anak mungkin saya tidak harus menyebutkan satu persatu tapi kita akan tahu hanya pamer kekayaan mobil itu hak mereka sebetulnya akan tetapi pertanggung jawaban moral gitu kepada publik terutama generasi muda apa yang mereka wariskan atau mereka transfer atau bentuk transformasi apakah dari sosok kondang yang apa apa namanya kalau kalau bintang instagram apa namanya itu sekarang selebgram ya selebgram misalnya atau bintang youtube atau apapun namanya gitu mungkin orang awam dalam pengertian yang realit yang di dalam dunia nyata itu tidak terkenal tapi kalau orang biasa nonton itu itu langsung teriak-teriak lihat padahal nontonnya mungkin di instagram nontonnya di youtube maksud saya nyaris konten-konten tersebut kalau menurut saya agak di luar pertanggung jawaban moral mereka mau ngasih apa yang penting dia suka ini kan menurut saya dalam tanda kutip berbahaya buat generasi gitu loh anak kita hanya dipertontonkan tentang bagaimana merangsang mereka untuk secepat mungkin jadi orang kaya raya gitu loh ya kan secepat mungkin orang seperti kalau dulu hanya sinetral yang begitu umur 24 udah rumahnya gede kayak istana lalu sudah punya perusahaan anak sakri tuh gitu di cerita-cerita itu di bawah mimpi-mimpi itu nah tapi juga jarang sekali media sosial yang membawa pada dunia nyata dalam pengertian realita yang bisa memberikan transformasi pertanggung jawaban moral pertanggung jawaban sosial ketika dia eh kalau ini anak muda anak SMA nonton gue minimal dia berubah loh yang tadinya kagak sholat jadi sholat misalnya gitu yang tadinya dia ngelawan orang tua dia jadi baik yang tadinya rajin dia punya motivasi untuk bisnis misalnya dan sebagainya ini kan lebih kebanyakan itu lebih pada hura-hura yang saya lihat mungkin saya juga bisa salah lihat bisa mungkin karena kebetulan aja channelnya banyak-banyak yang sangat belum lagi di luar itu yang sebut saja pornografi atau sekarang perempuan gak malu-malu lagi di media sosial ngomongin tentang bagaimana mengobati hubungan sek dan sebagainya mungkin pendidikan sek bagus-bagus aja kalau ada tempat-tempat tertentu tapi kalau sudah publik begini kan anak kecil juga nonton nah ini saya kira ini menjadi penting pertanggung jawaban moral kalau menurut saya gini misalnya gini kalau ada orang ngomong di Twitter dengan bahasa yang kotor bahasa yang kasar sama fitnah mencaci maki orang sesungguhnya anak di daratnya itu sama kalau kita kan gak mungkin maki-maki orang ih ternyata miing mulutnya sama aja sama yang lain nah kan bahaya banget saya relatifkan Hersu dikenal Neno dikenal Rahma Sarita dikenal Reply Harun saya dikenal misalnya minimal orang tahu kita tiba-tiba saking keselnya sama babi panggang misalnya kita ngomong kasar lalu menyinggung orang lain saran kita pasti pertimbangkan untuk ngomong kayak gitu nah ada yang sangat tidak dipertimbangkan nah menurut saya ukurannya tetap ada moralitas seseorang gitu bahwa medianya sama teknologinya sama tapi yang beda yang disinggung sama Hersu tapi akalnya sehat apa kagak gitu luar biasa ini luar biasa ini kalau ngomongnya begini kita udah gak kenal lebih kenalnya sebagai politisi bukan sebagai mantan politisi Mas Hersu Mas Hersu gak sia-sia masuk banyak partai saya kira beda ya saya melihat Kang Miing ini pindah-pindah partai bukan karena orang yang sebut sebagai betul loncat tapi justru karena idealisme tadi ketika masuk satu partai tiba-tiba dia merasa oh saya tahu kok dan ketika Kang Miing di sebuah partai saya juga cukup berhubungan dekat dengan Kang Miing jadi ngerti ketika terjadi ada pergolakan internal yang menurut idealisme beliau enggak saya kasih tau Neno karena sekarang masuk partai ini Neno iya 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 biar ngerasain juga biar ngerasain apa yang saya rasakan iya 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 saya 12 tahun dulu di salah satu partai besar itu lalu saya terlempar mungkin tidak ada tempat yang cukup baik untuk saya dalam pengertian saya bukan orang yang pas di tempat itu terlempar karena tuntutan masyarakat saya di dapil saya agar saya tetap nyalon lagi saya pilih saya butuh kendaraan karena pemilu itu rezim partai enggak bisa pakai bagito Nen kalau bisa pakai bagito saya pinjam di nama unang kan eh gue mau pemilu pakai bagito saya tuh ingat ya kisah Mas Miing itu adalah anak kecil anak orang miskin di Lebak bisa bernama Lebak jadi dia itu dulu di pinggir jalan itu di pinggir apa eh pager di pinggir pager tuh dia ya bayangin tuh ini yang kecil pinggir pager dia ngingetin saya tuh aduh Mas Allah bisa nangis ya cerita itu Nen iya betul itu dia dan jangan lupa Mas Miing itu waktu saya udah saya tuh di Taman Mini Mas Miing itu dalam keadaan beliau itu hanya minum air putih saja loh hanya minum air putih supaya perutnya bisa terisi ya artinya kesuksesan tadi saya gak setuju ya Mas Miing bilangnya kejayaan saya sudah lampau enggak kita lagi menjemput kejayaan yang sesungguhnya kemarin itu kejayaan palsu tapi kejayaan yang sesungguhnya gini Mas Miing satu anak bernama Deddy Gumelar lolos dia bagi tokoh masyarakat ya bisa bahkan bisa masuk banyak partai di aku ya tapi berapa banyak anak-anak kita yang hari ini dididik dengan cara seperti itu yang bisa lolos nah ini adalah satu hal yang membuat kita harus rame-rame dukung ke Bang Refli segera pergi ke dalam Ters untuk membuat sama Mas Hersu bikin etik tadi ya harus ada upaya yang benar-benar supaya apa supaya jangan kita-kita aja yang punya value punya nilai kan karena rahmatan dilalamin jadi harus dibagi cahayanya ini tanggung jawab yang utama nih Mas Hersu sama Mas Bang Refli dua-dua nih harus segera ya dan yang kedua menurut saya Bang Refli tadi ngomong panjang lebar banyak pelajaran kalau ngomong sama Bang Refli pasti dari pelajaran persoalannya sekarang yang paham dan mau ngikutin seperti yang Bang Refli katakan itu siapa kalau kita nggak menjangkau mereka berarti harus ada duta Rasulullah juga ngasih duta dia mengirim duta untuk menerangkan dirinya nah kita tuh nggak ada yang jadi duta harus ada duta-duta yang mengatakan kita kalau berini harus ada kode etiknya kalau ber youtube supaya masif generasi ini tidak hancur-hancuran atau lebih hancur kan gitu ya Mas Neng ya ya Neno Mas Hersu boleh nggak saya cerita apa yang Neno sampaikan tadi silahkan dong lanjut dong ya ya saya justru diingetin sama Neno Neno masih masih kuat ingetannya saya nyaris bukan lupa jadi gini saya ini bapaknya cuma seorang mantri polisi di kecamatan Lewi Damar kurang lebih kecamatan Lewi Damar itu salah satu desanya adalah Kanekes Baduy bisa bayang dong dulu disana bupatinya Dawsdekar ya kecamatan Lebak ya saya ada adinda nih ya tempat lokasi adinda betul ibunya hanya guru SD tapi mereka berdua pasti berbahasa Belanda karena pendidikannya sekolah Belanda tapi ngedidiknya bukan main sama orang tua jadi gini di Lewi Damar itu di desa saya kalau lebaran nih pas lebaran nih inget kayak gini nih waduh saya betul-betul emosional nih saya dengan didin adik saya kita berdiri di pagar sambil pakai baju baru jahitan hasil ibu saya kami pegang pagar gini berdua hanya menonton masyarakat disitu nyewa truk untuk piknik ke Carita ke Pantai Carita mereka yuran sejak bulan Ramadhan mereka yuran 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 lalu hari lebaran mereka piknik naik truk sekampung tuh anak-anak kecil, anak muda dan sebagainya saya hanya menonton dan kami berdua menangis lalu Bapak saya datang saya saya di klub ayu jang emosional nih saya bilang nanti tahun depannya nanti kamu bisa ikut seperti mereka ya kita menurut akhirnya diajak kemana kami pikir hanya ke sungai kami mandi dengan Bapak kami tahun depannya cepat betul barang itu datang lagi saya hitung sampai tiga kali Bapak saya kalau orang sudah bilang nyombo bagaimana merayu anaknya agar tidak menangis tidak marah karena tidak bisa ikut terus karena Bapak saya tidak punya uang tiga kali tiga tahun saya masih ingat itu pada akhirnya Bapak saya nyerah gini jang ujang jangankan ke pantai carita panggilan ujang tuh anak sunnah panggilan ujang ujang jangankan ke pantai carita keliling dunia pun kamu akan sampai asal kamu betul-betul taat ya pertama sama Allah hukum-hukumnya sama orang tua dan guru pesannya sederhana sekali SMP kelas tiga saya lulus dari rangkas bitung itu SMP ke Jakarta di stasiun kereta api itu diantar oleh ayah ibu saya karena dulu saya disuruh mondok pesantren gak mau kalau tidak ke Jakarta saya lebih baik tidak sekolah mungkin harus jadi pelawak jalan hidupnya nah setelah itu cuma ditepuk aja pundak ketika kepala stasiun mohon perhatian mohon perhatian jalur tiga kereta dari Merak menuju Tanah Abang akan segera tiba dan saya dipeluk pundak-pundaknya yang beralih pakai bahasa Sunda tuh berangkatlah kamu tapi kamu boleh habiskan sepuluh universitas di kota untuk menjadi orang yang berilmu kau habiskan sepuluh pesantren untuk jadi ulama kau habiskan padepokan sepuluh padepokan untuk menjadi pendekar tapi kalau kamu tidak mampu membedakan yang mana hak mana yang batil maka seumur hidupmu gagal itu pesan ayah di kelas tiga SMP itu saya masih ingat betul nah dari situlah menurut saya kemarin saya bicara soal pendidikan jadi ya the first university is at home gitu loh jadi bagaimana bapak saya dan ibu saya membangun karakter saya seperti itu jadi sejak dari kampung bukan saya sekarang begini Mas Hersu dari kecil tuh saya kayak begini karena apa karena pesan orang tua itu makanya kalau sekarang misalnya kita apa namanya ya konteksnya dengan dengan dunia digital saya tetap akan bisa menjaga diri agar tidak apa saya mau kenapa saya terlambat membuat youtube saya berhitung kira-kira manfaat enggak ya buat orang itu sangat dihitung sekali saya juga tidak mau mungkin ya karena saya pelawak kalau lu seolah-olah pelawak itu adalah pembenaran segala aja boleh lah karena populer mungkin segala aja boleh juga gitu loh saya bilang populeritas is not ini bukan-bukan segala sesuatunya menurut saya gitu loh nah untuk itulah dari perjalanan tadi mau piknik saja enggak bisa ternyata betul loh apa yang diomongin ayah saya nenok ya kamu keliling dunia pun Masya Allah saya bagi itu mungkin adalah pelawak pertama manggung di lima kota dari mulai Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, dan Washington yang nonton saya di Boston itu Wisnu Tama masih sekolah yang saya manggung di Washington itu Ketua Panitianya Agus Bumiwang Panitia saya melawak di Los Angeles itu Agus Sudikwat Mono saya hafal betul semua manggung di Australia dengan Ebet, Emilia Kontesa, Irmaulana tahun 89 keliling negara-negara lain tidak pernah terbayangkan anak lewi damar anak lebak dekat baduy dengan sekolah terbatas tidak punya portfolio akademik yang memadai tapi Allah angkat derajatnya ke apa karena misalnya orang tua yang mengantarkan itu jadi si Mi'ing Subson ini bukan karena dia padai melawak karena doa ayah ibunya yang begitu kuat luar biasa jadi sebenarnya satu hal yang bisa kita garisbawahi dari ceritakan Mi'ing tadi adalah value ya yang ditanamkan oleh orang tua nah sekarang ini kan banyak sekali anak-anak kita yang tumbuh itu dalam asuhan Youtube nah jadi karena itu sekali lagi karena kita sekarang ini semua bergerak di Youtube meskipun saya masih belum ikhlas kalau disebut Youtuber saya cuma menyebut saya sebagai wartawan yang menggunakan Youtube sebagai medium gitu ya tidak terasa ini kita ngobrolnya sangat panjang tadinya sebenarnya kita mengobrol satu jam tapi sayang sekali begitu Kang Mi'ing datang kalau nggak kita lanjut ngobrolan dan ternyata luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Kang Mi'ing kalau mau menyampaikan masing-masing closing statement silahkan jangan panjang-panjang ini saya ada yang terpotong sedikit akhirnya saya memutuskan menjadi pelawak kenapa saya menjadi pelawak saya pernah baca satu anekdot yang saya sampaikan di tempatnya Refli Harum waktu itu ada seorang mahasiswa di Harvard University bertanya pada profesornya saya ingin jadi pelawak kata profesor silahkan lakukan saya takut gagal kalau kamu gagal jadi pelawak minimal jadi politisi jadi makomnya sebenarnya pelawak dapet politisi bener tapi gini Bang Mi'ing sukses jadi pelawak dulu baru kemudian jadi politisi kan begitu itu kan sebetulnya tersesat di jalan yang terang oke silahkan kalau Bang Refli mau masuk partai nggak Bang? jadi yang jadi masalah adalah tidak ada yang tidak tetap tidak ada yang tetap semuanya itu dulu saya akan mengatakan tidak tapi sekarang saya akan mengatakan bahwa saya akan lihat untuk kebaikan jadi kemarin saya bicara begini jangan-jangan sikap selama ini untuk netral ya di dalam pemilu itu sikap yang keliru karena sesungguhnya kita harus terjun untuk kebaikan tapi kan untuk kebaikan itu kan tidak harus misalnya menjadi bagian dari partai atau menolak partai misalnya nanti kita lihat aja bagaimana ini bahasanya udah bahasa politis ini diplomatis bahasa yang terus terang saya mengatakan ada partai yang sudah nawarin saya tapi saya nggak mau for the time being nggak mau sampai saat ini tapi saya tidak tahu nanti 2004 atau atau selanjutnya ini supaya nggak salah paham saya sering sekali bicara di channel saya mengingatkan pada publik karena ada semacam karena situasi Indonesia seperti sekarang ini menganggap bahwa profesi politis itu sangat buruk sekali citranya gitu ya tapi saya mesti mengingatkan jangan salah bahwa semua urusan di negara itu diatur oleh para politisi mulai dari harga beras mulai harga BIPANG juga itu semua diatur harganya oleh para politisi nah kalau semua orang-orang baik itu kemudian menolak untuk tidak masuk ke dunia politik meskipun saya sendiri tidak punya preferensi untuk itu saya maka isinya dunia politik itu ada di sini orang-orang jahat dan kemudian kita tahu kan bahwa kekuasaan itu sebaik-baik kekuasaan itu adalah di tangan orang yang soleh orang yang baik nah kalau kemudian sejahat-jahat kekuasaan ketika kerusahaan itu di tangan orang yang jahat jadi saya kira pesan ini pasti kita sampaikan pada viewer kita jangan kemudian semua membenci politisi karena melihat praktek praktek berpolitik Indonesia yang buruk saat ini tapi saya sudah melaksanakan lho Mas Yersu yes yes saya bukan ngomong itu ya bukan karena di apa ketua dewan apa wakil ketua dewan apa itu Dewan Suro atau Partai Umat gitu saya ngomongnya ini bukan karena itu tapi itu yang prinsip yang saya mesti sepertimbangkan ya Mbak Nino ya bukan gitu juga tapi bukan bukan orang politik itu diisi orang yang jahat sebenarnya orang yang enggak jahat pun ingin masuk ke politik tapi enggak akan bisa sukses kalau enggak jahat Mbak Nino berat ini oh dia politisi juga lupa saya kalau orang Mbak Nino politisi jadinya yang muncul yang jahat aja yang baik sebenarnya banyak cuman enggak bisa muncul ke permukaan nah itu PR kita ya itu tadi politisi di negeri Wakanda itu saya kira bukan di Indonesia itu harus jadi jahat dulu kalau kita ya kalau kita memang kalau tadi berkiblatnya atau melihatnya hanya dari sejarah Indonesia saja mungkin kita bisa putus asa tapi saya mengajak semuanya di ujung ini ya selain terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah datang ke rumahku di tepi pantai terima kasih saya juga mau ingatkan bahwa kita sudah pernah punya masa yang sangat gemilang itu saat semua masih gelap gulita ya kan Bagdad sudah terang-benderang jadi kita jangan lupa bahwa kita memiliki satu figur yang juga sangat legendaris bukan hanya legendaris tapi luar biasa di masa 14 abad silam dan satu hal aja yang terakhir kita ini seambruk-ambruknya kita hari ini katakan gitu dalam segala aspek di semua ini kita masih punya satu nubuah yang harus kita justru harus kita kejar dengan senyuman dengan menyongsong cerah bahwa badan kita nanti masuk ke dalam tanah dan selesai itu urusan umur kita tapi keyakinan kita dan kontribusi kita itu long last itu harus berjalan tidak boleh berhenti kita tahu bahwa akan ada sebuah masa dimana dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW akan ada sebuah kemenangan akan ada generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat dan itu saya meyakininya jadi kelabat semuanya teman-teman semuanya semua yang apa viewers ya siapa Mas Hersu Mbak Rahma semuanya kita kita hanya menghantarkan saja nilai-nilai itu kepada masyarakat dan itu nanti akan saling berkonjungsi akan saling apa namanya dia memiliki kimia yang sama nah tinggal tangan Allah yang akan menjadikannya tapi tugas kita terus berada di diral ini saya kira itu Mas Hersu saya harus potong dan kita mesti pamit dari rumah Mbak Nino karena saya tahu kalau mau diterusin ini masih panjang tapi kalau masih merasa kurang nanti kita bisa datang lagi nanti giliran bertamu ke rumah siapa gitu ya supaya kita bisa merasakan suingnya oke Mbak Nino atas nama Bang Refri Rahma Sarita kami kita terima kasih loh sudah di jamu oleh Mbak Nino itu makanannya karena kita semut makan lebih baik dibungkus tuh ya ya dipaketin ya kita pamit yuk ya pamit ya Assalamualaikum 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 sorry masih batuk-batuk iya Bang minum banyak iya Bang iya